Hai selamat pagi kali ini aku berada di lapangan Bejirau Sidoarjo disini aku sengaja mencoba DJI Spark dengan menggunakan antaen the beast aku terbangkan dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi hanya sekitar di kisaran 10 meter Bagaimanakah kualitas antaen the beast diterbangkan rendah Apakah dia mampu menahan obstacle pohon dan obstacle yang lain kita simak saja videonya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat membuat konten-konten tentang tutorial Oke terima kasih setelah melakukan review dengan terbang rendah bisa dibuat sebuah kesimpulan bahwa antenn the beast ini memang mempunyai kualitas yang tidak diragukan lagi dia sangat unggul beda jauh dengan antenn booster itu yang merek apa itu Sunny Life yang terbuat dari tembaga atau kelempengan itu yang berwarna emas atau putih itu itu jauh banget kualitasnya dengan dengan poster seperti itu kemudian memang salah satu kelemahan dari semua antenn adalah memang dia belum bisa menembus sebuah rintangan atau obstacle benda seperti bangunan atau pepohonan jadi ketika ada obstacle yang mengganggu antara remote dengan aircraft maka memang bisa dipastikan dalam waktu yang tidak lama drone akan mengalami lost connect tapi itu tidak perlu khawatir karena drone akan kembali pulang atau RTH dalam waktu 10 detik setelah lost connect jadi untuk kesimpulannya kalau kalian ingin mencoba long ring disarankan untuk ketinggiannya jangan terlalu rendah terbaik adalah di kisaran 100 meter untuk menghindari benda-benda yang dilalui mungkin saja seperti tower BTS atau gedung-gedung yang mungkin tingginya di kisaran 100 meter atau di bawahnya jadi untuk terbang long ring kita mesti fly safe supaya drone kita aman tidak mengalami crash oke demikian sharing saya tentang uji coba antenn the beast pada drone DJI spark selamat menikmati 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 selamat menikmati